Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya dalam tutorial tentang kalkulus atau matematika dasar masih terkait dengan pertidaksamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan dengan melibatkan nilai mutlak ada dua soal yang akan kita bahas pada tutorial kali ini pertama mutlak dari 2x-5 lebih besar dari 3 kemudian mutlak dari x plus 4 dikurangi mutlak dari 2x-1 kurang dari atau sama dengan 0 baik untuk bentuk yang pertama ya ini kita punya satu teorema ya bahwa kalau kalau ada bentuk seperti itu ya akan kita punya mutlak X lebih besar daripada a dengan A positif ya pakai ini sama saja dengan atau kepalin dengan X kurang dari min A atau ya atau X lebih besar daripada nanti tergantung ya kalau ini ada sama dengannya pakai sama dengannya nah dengan menggunakan teorema ini kita bisa ubah ini ya berarti mutlak dari 2x-5 lebih besar 23 ini artinya ya bahwa pertama 2x-5 kurang dari min 3 atau kan ya atau 2x-5 lebih besar daripada 3 ya nah ini dengan nah untuk kasus yang ini kan ya kita bisa selesikan dengan prosedur yang umum atau kita kita boleh saja karena linear ya jadi boleh saja min 5 nya kita pindahkan kan jadi 2x kurang dari min 5 tambah 3 gitu kan ya min 3 ditambah dengan 5 berarti 2x kurang daripada 2 gitu kan ya berarti x kurang dari 1 nah sementara yang ini ya yang ini 2x lebih besar daripada 3 ditambah 5 gitu kan ya 3 ditambah 5 berarti 2x lebih besar daripada 8 ya x lebih besar daripada nah ini ya kalau digambarkan dalam garis bilangan real kita punya TPS 1 dan 8 sebenarnya ya ini ada angka 8 yang satu itu mensyaratkan dia yang pertama ini ya misalnya kurang dari satu kurang dari satu kan berarti sebelah kiri dari satu berarti satunya tidak masuk ya jadi ini satu ke kiri sementara yang kedua ini mensyaratkan dia lebih dari 8 ada atau maka ini gabungan ya jadi langsung saja kita rapati bahwa himpunan penyelesaiannya adalah ini pertama dari min tahingga gitu kan ya sampai satu satunya tidak masuknya atau atau dari 8 sampai tahingga ya itu ke kanan oke itu untuk yang pertama baik kita lihat yang kedua sekarang dua nah untuk yang seperti ini ya kita bisa coba buat dulu eh mutlak yang ini kita pindahkan ke ruang sekarang dan ada satu teorema ya jadi kalau misalkan ada mutlak P lebih besar gitu ya dari mutlaki maka mutlak P kurang mutlaki lebih besar daripada kembali disini tanda ini ini bisa saja lebih besar atau lebih kecil lebih besar nah dengan menerapkan teorema itu maka kita bisa dapati bahwa disini untuk X plus 4 dikurangi ini 2X minus 1 kurang dari atau sama 0 kita anggap yang ini adalah P ini adalah P ini adalah P yang ini adalah Ki gitu kan ya maka dengan teorema ini berarti kita punya P nya P nya adalah X plus 4 ditambah Ki Kinya ini ya 2X minus 1 ditambah 2X minus 1 lalu di kalikan ya kalikan dengan P min Ki K ini adalah X plus 4 di kalikan ini ya nah kalau ini tandanya kurang nggak ya ikuti aja tandanya ya ini berarti X ditambah dengan 2X berarti 3X ya ya X kemudian 4 ditambah minus 1 berarti plus 3 jadi X dikurangi 2X berarti apa minus X gitu kan ya kemudian 4 dikurangi minus 1 berarti plus 5 kecil daripada kalau ini karena ini sama-sama 3 kita bisa bagi 3 atau ketiganya kita keluarkan berarti 3 dalam burung X plus 1 gitu ya dikalikan ini bisa kita tulis 5 min X kurang dari nah jelas ini kita akan dapatkan TPS nya TPS nya X plus 1 sama dengan 0 kan ya berarti X nya berapa min 1 maka yang kedua dengan cara yang saya lupa ya berarti 5 min X sama dengan 0 kita dapatkan TPS nya adalah X sama dengan 5 ya oke seperti itu ya kita gambarkan dalam garis bilangan real ada min 1 di sebelah sini min 1 dan ada 5 gitu ya nah sekarang disini pakai sama dengan ya berarti baik min 1 maupun 5 nya termasuk ke dalam solusi jadi ini bulatan penuh ini juga bulatan penuh tinggal diuji nih ini TPS ya TPS ini titik uji nya misalkan antara min 1 dan 5 ada angka berapa 0 ya 0 disini pakai titik uji eh U ya titik uji masukkan ke sini kalau 0 ditambah 1 1 5 dikurangin 0 5 1 kali 5 positif ya kemudian di angka sebelah kanan 5 ada angka 6 nih pakai titik uji masukkan ya 6 tambah 1 7 5 dikurangin 6 minus 1 7 kali min plus kali min minus di sebelah kiri min 1 ada minus 2 sebagai titik uji berarti min 2 tambah 1 min 1 ya 5 min min 2 ini plus 7 jadi min kali plus berarti min nah yang diinginkan yang mana yang diinginkan yang kurang dari yang kurang dari itu berarti yang negatif kurang dari 0 ya yang negatif berarti dari min 1 dari kiri atau dari 5 ke 3 ya dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah jadi himpunan penyelesaiannya berarti mana yang berarti ini dari kiri min tahingga ya min tahingga min tahingga koma min 1 ingat ini termasuk maka kurunya begini ya ya 3 bu dari 5 sampai ini 5 ya sampai tahingga 5 nya juga termasuk 5 koma tahingga oke inilah saluran baik mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih